Intro Pelapor kita kali ini namanya adalah Tania. Tania mencurigai calon suaminya yang namanya Gray. Padahal sebetulnya mereka akan menikah dua minggu lagi. Jadi akhir-akhir ini si Gray ini mulai sibuk dengan gadgetnya atau handphonenya. Tania curiga di handphonenya itu ada sesuatu. Makanya tanpa sepengetahuan Gray, Tania menyadap handphone Gray. Tania! Tania! Assalamualaikum! Eh, gak dikunci. Tidak ada belan. Tapi ada janjian ya, Wen? Sudah, ada, Po. Tania! Assalamualaikum! 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 Kau cantik hari ini... Kau cantik hari ini... Kau cantik hari ini... Hah? Kau cantik hari ini? Ini yang Tania bisa. Oh, semangat ya. Tania. 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 Kita bisa ngobrol-ngobrol langsung. Iya. Iya. Kita di dalam atau di luar? Iya, masuk aja. Masuk aja, iya. Masuk aja, iya. Mas. Mas. Halo. 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 Ya, kamu di tengah, kamu di tengah-tengah. Iya. Sini, sini, sini. Ini tengah-tengah di tengah-tengah dia. Iya, gak apa-apa. Biar kan, biar bisa ceritakan kiri gitu. Iya, iya, iya. Oke. Tania, gimana ceritanya? Kamu udah masalah sama calon suami? Iya, Mas. Karena kita tuh hubungan udah lama. Iya. Terus, kita emang gak rencana dua minggu lagi kita mau nikah. Tania mulai menceritakan tentang masalahnya. Dia memperlihatkan bukti WhatsApp yang didapatinya dari handphone Gray. Jadi ternyata, selama beberapa waktu terakhir ini, calon suaminya itu si Gray berhubungan dengan seseorang yang di kontak nomernya itu namanya adalah sales kartu kredit. Namun, bukti percakapannya itu isinya adalah sayang-sayangan. Ini apa nih, yang ini? Sales kartu kredit? Iya, Mas. Itu semua chattingan dia, Mas. Oke, sayang. Iya, sayang. Kamu lagi di mana? Aku kangen kamu deh. Kangen kamu. Aku lagi boboan nih di kamar. Sama aku juga kangen kamu, sayang. Terus kapan kita ketemu. Oke, nanti ya sayang kalau aku udah gak sibuk. Kamu yang sabar ya, tunggu aku. Iya, udah sayang. Kamu jangan sampai sakit. Jaga kesehatan. Wah, begitu-begitunya. Iya, aku masih kerja nih sabar ya. Kamu mau sebelah mananya. Ya ampun, sebelah mananya. Gak mungkin, Mas. Kau sama sales dia itu 3-4 itu. Cuma sales kartu kredit nih. Dia kasih namanya cuma sales kartu kredit. Fotonya itu perempuan dan itu cantik. Tuh. Tuh. Oh. Cantik ya. Cantik ya. Nah, ini paling nih. Sayang kamu di mana? Nih, ada miss school, miss school. Banyak orang nih. Miss school, miss school. Miss school, miss school. Terus malam, sayang. Siapa ya? Tania. Dia depan. Ngapain kamu kesini? Aku tuh berkhawatir sama kamu. Gak khawatir apa? Loh, ini tunangannya dia. Bukan, bukan, Mas. Bukan, Mas. Bukan, Mas. Siapa-siapa? Mantan pacarnya, tapi masih sayang sama dia. Kita pikir tadi itu grey. Kita pikir itu calon suami Tania. Ternyata itu mantan pacarnya Tania. Tapi kita bingung ya. Kok mantan pacarnya masih ngurusin Tania? Artinya dia belum bisa move on. Pede banget loh. Kita tengok hubungan apa-apa. Lu mantan pacarnya Tania? Iya. Tania udah mau nikah loh dia cerita sama kita. Iya, tapi gini-gini. Tunangan kamu tuh lagi makan di cafe sama cewek. Terus kamu tau dari mana? Aku abisnya dari cafe. Gak usah bohong deh kamu. Tapi lu bilang apa tadi cowoknya dia lagi makan di cafe sama cewek lain? Sama cewek lain. Lu gak tau deh lu ngikutin cowoknya dia? Enggak, aku abis dari cafe juga kebetulan makan di sana. Aku tau cowoknya dia. Bohong kali, Mas. Dia bohong. Tapi lu bisa bertanggung jawabin ya? Bisa bertanggung jawabin. Oke, di cafe-nya ada? Di cafe-nya ada. Coba kita cek, kita cek. Gak apa, gak ada salahnya, gak ada salahnya. Coba-coba aja. Kalau gak percaya, silahkan kamu cek. Dia emang dari dulu ngomongnya kayak gitu, Mas. Cowok saya selingkuh, cowok saya selingkuh. Buktinya mana coba? Aku udah berkali-kali kasih tau kamu. Kamu emang bantu banget. Ide ini bantu banget, Mas. Gak percaya aku sama kamu. Pacarnya dia itu calon tunangannya, calon suaminya. Itu bukan selingkuh. Ya emang aku sayang sama kamu. Pengen balik sama kamu. Karena aku yang terbaik buat kamu. Si mantan pacarnya Tania ini memberikan informasi yang menurut saya juga perlu kita tindak lanjuti. Di mana cafe-nya? Tunjukin aja. Oke ayo. Aku tunjukin. Ayo, 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 ayo. Oke sekarang ayo. Mana? Anterin depan cafe-nya mana? Gide aja. Dia tau kok cafe-nya. Orang sering nongkrong disana juga kok. Lu tau? Aku tau. Lu kenapa gak ikut? Gue masih di hulusan kok. Lu gimana? Eh, lu tanggung jawab dong. Lu yang ngasih tau dia kalau cowoknya lagi sama cewek lain diduga selinggu. Saya masih ada urusan masalahnya. Saya gak bisa tinggal lulusan. Saya kesini gara-gara saya. Orang tani aja bilang tiap hari kamu ngintilin dia kamu gak ada urusan emang kah? Gertinya gini. Gini aja sih bang. Abang kan semua udah ada disini. Urusan sama dia. Itu udah cukup menurut saya ya. Karena saya pribadi masih ada kerjaan. Ya udah, ya udah. Ya udah, ya udah. Ya udah, ya udah. Bentar mas. Bentar aja ke sana. Bentar mas, aku tutup pintu dulu mas. Bentar. Tapi aneh ya. Mantan pacarnya ini yang namanya Evin ini tidak mau ikut. Dibilang ya udah berangkat aja saya ada urusan. Aneh sih menurut saya. Itu cowok mantan kamu itu tiba-tiba muncul gitu aja. Iya mas. Emang dia tiap hari emang gitu mas. Tiap hari dia datangin aku mas. Ngangguin aku terus mas. Jauh-jauh gitu tiap hari datang ke rumah kamu gitu? Enggak mas. Rumah dia deket-deket sini kok mas. Oh rumah kamu, rumah dia deket di sini. Iya udah, yuk. Kamu tau kafe nya? Aku tau mas. Yuk, yuk, yuk. Sama ini nih mas. Ini mantan aku sudah lama dia ngirim. Katanya dia lagi pacaran sama cewek. Ya sudah mantan lu, Evin tadi ngirim. Girim foto ini mas. Mas langsung. Ini foto siapa? Ini foto pacar saya mas. Tunangan kamu ini? Iya, iya. Oke ini kamu gak tau nih cewek ini siapa? Aku gak tau mas. Kan ini kan keliatan dari belakangnya aja. Oh ini fotonya ada dua mas. Tau sama ini? Iya mas. Tapi dari mana lu tau dia pacaran? Pasti ada hubungan mas sama cewek ini ngapain coba. Tapi aku gak tau nih mas. Si Evin gak tau dari mana foto ini mas. Dia orangnya begitu emang. Evin tuh bisa ngelakuin apa aja mas tuh. Dapetin aku mas. Oke. Dia tuh udah g***** mas. Kita berjalan menuju ke cafe yang dimaksud. Karena Tania juga tau kafenya. Mas ini kafenya nih mas. Oke oke ini kafenya. Sesampainya di sana. Baru kita melihat arah kafenya tersebut. Tiba-tiba dari kafenya tersebut. Keluarlah. Gray. Nah itu itu coakku mas. Oh itu coaknya itu tuh? Iya itu coakku mas. Ayo mas kita turun aja mas. Tunggu, tunggu. Kita turun aja itu coakku mas. Dia mau pergi. Kita ikutin justru. Kalau kita gerbok disini kita belum punya bukti apa-apa. Ikutin 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 ikutin. Ikutin ikutin ikutin. Ini coba siapa coba mas. Ini supinya lama banget sih. Iya 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 iya. Bisa jadi tuh adalah yang tadi di whatsappnya cowok lo itu yang suka berhubungan. Bisa jadi mas. Pokoknya kita harus ikutin mas. Tadi kita belum sempat lihat bukanya jelas sih. Ini supinya lama banget. Terlopos aja mas. Terlopos aja mas. Terlopos aja mas. Ya jangan lampu merah. Terlopos aja mas. Nanti kita kehilangan jejak mas. Tunggu supinya gimana sih lama banget. Jadi kan lampu merah gimana sih. Akhirnya mereka terlalu cepat mobilnya dan kita terhadang oleh lampu merah. Kita kehilangan jejak. Nah terus gimana nih? Tuh hijau-hijau jalan-jalan. Udah mas kita ke rumahnya dia aja deh mas. Aku yakin pasti dia pulang ke rumah deh mas. Yakin? Iya yakin. Tadi pasti pulang ke rumah sama cewek ini. Tapi aku pasti yakin dia pasti pulang ke rumah. Yaudah yaudah. Rumah dia coba alamatnya. Alamat-alamat rumah dia dimana? Lalu Tania memutuskan udah gimana kalau kita menuju ke rumahnya Gray aja. Ke rumah calon suaminya. Siapa tau Gray pulang dan kita bisa menanyakan ke Gray tadi ke cewek siapa. Belok mas. Oh depan ini belok? Iya kita belok. Nih jalanin nih? Iya kita belok-belok mas. Belok kiri. Pancar kamu tinggal sendiri apa gimana? Enggak sama ibunya mas. Oh sama ibunya. Setibanya di rumah Gray kita memang tidak melihat mobil Gray ada di sana. Artinya menurut saya Gray belum pulang. Tapi ngotot. Tania ini ngotot. Ayo kita masuk aja kita labrak Gray ke dalam. Mobilnya belum ada. Ya udah mas ini lo turun aja mas. Eh wabit-wabit. Ya ampun. Ini rumahnya ya? Iya mas ini rumahnya. Mas. Mas Gray. Tepang masuk aja mas. Loh. Mas. Mas Gray kamu ada di dalam kan mas? Tania berteriak-teriak menggedor-gedor pintunya namun tiba-tiba pintu rumah Gray terbuka dan keluarlah seorang wanita. Ibu. Eh ah ah ah. Masnya udah di dalam kan Bu? Tidak ada. Ada pasti ada di dalam kan. Ini apa ini? Pancah-pancah kamera begini? Iya. Ini ibunya Gray. Iya mas. Ibu ini kan calon mantu ibu nih. Mas mau aja dibuangin sama anak ini. Dengar ya mas Uya. Anak saya itu tidak pernah punya masalah. Anak saya itu tidak pernah selingkuh Loh, kita belum ngomong apa-apa ya Weh Kita belum ngomong apa-apa ya Kok ibu tiba-tiba bilang anak ibu selingkuh Ini, anak ini berbohong mas ya Kita belum cerita apa-apa sama ibu lho Kok ibu bisa tau Aku ngomong apa coba Aku melihat sendiri kamu jalan dengan anak laki-laki nih Mo Itu gak seperti yang ibu fikir kan Loh gimana sih Dia bakal menjelaskan siapa yang jalan sama kamu Kita bingung nih, yang selingkuh yang benar yang mana sih? Enggak mas Ibu ini salah paham sama aku mas Semuanya itu gak seperti yang ibu pikirkan Bu Aku itu memang sudah tau Kalau kamu itu memang sempurna tidak benar Aku itu memang tidak setuju Kalau anak aku itu acara sama kamu Alhamdulillah ibu itu Semuanya itu gak benar ibu Tidak seperti yang ibu pikirkan Loh gimana kalau ibu gak setuju pacaran sedangkan dia itu udah Mas, mas jelasin mas Jelasin mas Jelasin semuanya jelasin mas Cewek di kafe itu siapa mas Tadi aku udah liat mas jalan di kafe kan Kita ngeliat tadi lu sama cewek di kafe Aku aja jelasin mas itu siapa Tuh lihat Dia sudah berani ibu kamu selingkuh Emang kamu pikir kamu itu siapa? Ini calon matuh ibu Mas minta ke dia mau ada kerewatan mas Dia udah nuduh-nuduh anak saya Semingkuh Udah 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 Aku mau pamit Mau datang mau pamit ke ibu Loh kamu gak lagi Mau datang mau pergi lagi kemana Kamu jelasin dulu itu cewek siapa Kamu jelasin dulu Bapak bisa begitu kamu harus jelasin dulu Kamu harus jelasin dulu Kamu harus jelasin dulu Terima kasih